Halo semua, terima kasih sudah bergabung. Ini adalah asmara keuangan secara jeneral untuk kalian yang bersodia cancer. Di sini saya akan membagi menjadi single dan couple, namun saya tetap mengharapkan kalian melihat keduanya karena siapa tahu ada pesan yang bisa kalian tangkap di antara kedua energi tersebut. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, di single di sini sepertinya kalian mungkin boleh dibilang masih terpukul, masih terluka, masih kaget dengan apa yang terjadi. Karena mungkin di sini adalah sebuah pemutusan sepihak, kamu ditinggalkan oleh pasangan kamu, atau mungkin bisa vice versa, kamu yang meninggalkan, sementara kamu atau jika ini vice versa, pasangan kamu masih tidak menyangka apa yang terjadi dalam hubungan kalian tersebut, di mana pada akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah. Dan di sini untuk single lainnya, mungkin beberapa dari kalian lebih berfokus pada soal pekerjaan, keuangan, bisnis, atau karir daripada urusan asmara. Namun kalian di sini bukan berdiam diri, saya lebih melihatnya kalian sedang menghiling diri kamu sendiri dan bersiap untuk membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru. Jadi di sini mungkin kamu sedang melakukan instropeksi diri, menyembuhkan luka-luka hati, namun tidak menutup kemungkinan bahwa jika ada ketertarikan dengan seseorang, kamu akan siap menjalani hari-hari kamu dengan orang baru tersebut. Dan di sini tampaknya memang kamu sudah memutuskan untuk melupakan masa lalu. Baiklah, untuk couple di sini. Beberapa dari kamu mungkin bertanya, apakah ada? Saya akan mencari membuka sedikit lebih dahulu untuk kamu yang single, karena tentunya beberapa dari kalian lainnya akan bertanya, adakah seseorang yang akan dekat dengan kamu beberapa waktu ke depan? Dan saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kita akan lihat kamu single cancer. Karena ini adalah bacaan yang pendek, maka ini adalah untuk waktu dekat yang dibangsut mungkin 30 hari ke depan. Oke, apakah kamu akan dekat? Bisa dekat dengan seseorang? Seseorang tertarik pada kamu atau mungkin membuat kamu tertarik? Poinnya di situ dahulu, entah nanti terjadiin sebuah komitmen di antara kalian, itu mungkin urusan nanti. Karena tentunya ada proses. Baiklah, di sini jawabannya mungkin kamu perlu sedikit bersabar. Kamu mungkin lebih baik berfokus pada karir, keuangan, atau diri kamu sendiri. Jadi, dalam arti lain, mungkin dalam waktu 30 hari ke depan, belum ada seseorang yang membuat kamu tertarik. Dan demikian pula sebaliknya, mungkin belum ada seseorang yang bisa dekat dengan kamu dalam arti hubungannya dengan asmara. Di sini, keempatnya kamu masih akan berdiri di atas kakimu sendiri. Oke, untuk 30 hari ke depan. Masih perlu bersabar. Masih perlu memperluas pergaulan, memperbanyak pertemanan, dan semacam itu. Masih perlu penyembuhan, masih perlu instropeksi diri, masih perlu lebih memperjelas sebenarnya Seperti apa, tujuan kamu memiliki hubungan dengan seseorang, akan dibawa kemana, ya, semacam itu. Mengevaluasi tujuan hidup. Berfokus, jika memiliki lebih berfokus, lebih, lebih apa ya, lebih memiliki waktu dengan pasangan. Pasangan, mungkin selama ini kamu berpisah dengan pasangan karena kamu yang sibuk dengan kegiatanmu sendiri, sehingga pasangan kamu merasa tidak diperdulikan, diabaikan, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Pasangan kamu kurang perhatian, mungkin beberapa waktu yang lalu, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan kamu. Baiklah, couple. Oke, couple di sini. Baik, untuk kalian yang LDR di sini, nampaknya seperti itu. Walaupun di sini ada well of fortune. Untuk kalian yang no komunikasi, atau merasakan bahwa pasangan kamu yang ada di seberang sana, tidak berbeda dari pasangan kamu yang ada di seberang sana, kamu rasa berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Kamu hubungi dia tidak memberikan respon seperti biasanya di waktu-waktu yang lalu, maka bisa dilihat di sini bahwa memang dia sedang berjalan untuk menjauh dari hubungan kalian. Untuk kamu, ya mungkin ini tidak untuk kamu yang LDR. Untuk kamu yang memiliki hubungan tidak baik, sedang tidak baik di sini, di mana pasangan kamu tidak membalas, tidak merespon komunikasi dari kamu, so, mungkin ada gambaran ke arah dia akan meninggalkan hubungan yang ada. Untuk yang berpacaran di sini, dan saya lebih merasa pula, untuk kalian couple lainnya yang mungkin sudah ada ikatan pernikahan di sini, sepertinya ada potensi bahwa keharmonisan kalian bisa jadi akan terganggu. Baik ini ada hubungannya dengan pihak ketiga, baik ini ada hubungannya dengan situasi pekerjaan, mungkin yang membutuhkan konsentrasi lebih dari pasangan kamu, suami atau mungkin istri kamu, jika ini juga istri yang berkarir. Jadi, masing-masing dari kalian sepertinya akan memiliki kesibukan yang lebih, sehingga berpotensi mungkin komunikasi yang jarang, bisa jadi ada salah pengertian, atau bisa jadi ada, saya lebih melihatnya ada kurang perhatian, karena kurang perhatian satu sama lain, maka bisa jadi miskomunikasi terjadi di antara hubungan kalian. Karena kesibukan masing-masing untuk kalian yang sudah menikah di sini, walaupun tentu tidak menutup kemungkinan ada kaitannya dengan orang ketiga. Jadi di sini gangguan yang saya rasa, ada yang memang berasal dari pihak ketiga, namun ada pula sebuah situasi karena kesibukan masing-masing yang bisa jadi menjadi sebuah gangguan hubungan di antara kalian di sini. Saya akan melihat Well of Fortune di sini, di mana saya lebih merasa bahwa ini adalah hubungan yang berpotensi untuk ke arah yang memburuk. Baiklah, maka itulah gambaran dari kalian, Knight of Swords di sini, ada komunikasi yang berjalan tidak baik, berpotensi memicu sebuah konflik di antara kalian, entah memang dari orang ketiga, ataupun kesibukan di antara kalian yang menjadi pemicunya. Baiklah, kita akan, ya jadi di sini mungkin yang menjadi sorotan untuk kalian couple, adalah soal komunikasi yang kurang baik, intinya seperti itu. Ada potensi untuk konflik di tengah kalian. akibat hurufnya hubungan komunikasi. Baiklah, untuk masalah keuangan di sini. Oh, oke. Baiklah, di sini sepertinya terkoneksi dengan kalian yang couple di sini, di mana mungkin kalian sama-sama adalah seorang yang berkarir, seorang pekerja di sini. So, mungkin memang karena pekerjaan masing-masing, yang karena kesibukan, atau di pekerjaan ada suasana yang kurang baik, ada tekanan, itu mungkin bisa jadi terbawa ke rumah dan memicu konflik di antara kalian, keharmonisan kalian. untuk couple yang lainnya bisa jadi memang ada selain masing-masing sebagai pekerja, atau karena kesibukan salah satu dari kalian, kedua dari kalian memicu konflik, di sini juga ada gambaran keharmonisan kalian, memang untuk kalian yang mungkin yang menghubungi namun tidak mendapatkan respon, di mana saya tadi mengatakan bahwa mungkin dia ada gambaran untuk meninggalkan hubungan yang ada, walaupun ini soal keuangan, tapi di sini saya lebih membacanya bahwa memang mungkin ada seseorang yang ada orang lain di tengah kalian. karena di sini ada sosok-sosok tersebut tergambar di sini, seseorang yang memiliki pengaruh, seseorang baru di tengah kalian, seseorang yang tidak seharusnya menjadi pemicu renggangnya hubungan kalian di sini. Oke, selain mungkin mereka-mereka juga memberikan tekanan dalam hubungan. Ya, sedikit saya melebar di sini, baiklah. Ini untuk masalah pekerjaan, kita fokuskan untuk masalah pekerjaan di sini. Beberapa dari kamu sepertinya akan bisa jadi ada potensi untuk merasakan sesuatu situasi yang kurang nyaman dalam pekerjaan kamu karena ada tekanan dari orang-orang sekitaran kamu. Bisa jadi dari rekan kerja kamu, bisa jadi mereka yang memiliki jabatan lebih tinggi berasal dari mereka yang memiliki jabatan lebih tinggi dari kamu. Membuat kamu tidak nyaman di sini, situasinya. dan di sini beberapa dari kamu mungkin akan memiliki tanggung jawab lebih sehubungan dengan karir kamu yang boleh dibilang mungkin ada beberapa dari kamu yang naik jabatan di sini sehingga membuat kamu memiliki tanggung jawab lebih sehubungan dengan pekerjaan kamu tersebut. atau mungkin jika kamu berwira swasta di sini kamu membuka cabang lain maka kamu tentu akan memiliki tanggung jawab yang lebih kesibukan yang lebih dari biasanya. Tentu saja karena mungkin di awal kamu hanya memegang satu usaha kemudian membuka cabang sekarang menjadi dua cabang, tiga cabang, empat cabang dan selanjutnya tentu akan ada kesibukan dan tanggung jawab lebih yang akan kamu temui beberapa waktu ke depan nanti. Ya, saya melihat tidak terlalu dalam hal keuangan pengeluaran di sini saya tidak terlalu melihat ada masalah semuanya tetap berjalan seperti apa adanya. Justru mungkin di sini saya melihat emosi yang mungkin sedikit akan menjadi terganggu dan kesibukan serta tanggung jawab lebih yang akan mungkin kamu pikul ke depan nanti. Oke. Sehubungan dengan perkembangan yang kamu miliki. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.